Nah kemarin kita sudah masuk ke ayat 130, itu surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-130, bisa dibuka kakak semuanya. Ya untuk pembuka ya, boleh dari Kak Neni, silahkan Neni, untuk membuka ngaji pada hari ini. Silahkan Kak Neni. Baik, terdaki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'ashara jinti wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqus'un alaykum ayati wa yunzirunakum. Wa yunzirunakum lqaa yawmikum haza. Alhamdulillah. Wa shahidu ala anfusihim anahum kanu kafirin. Zalika alam yaqus'un rambuka muhrik alqura bihulmin wa ahluha ghafilun. Wa li kullin darajatum mima amilun. Wa ma'arabuka bihulmin amma ya'amalun. Baik, terima kasih Kak Neni. Selanjutnya bisa Kak Delina ayat ke-133. Silahkan Kak Delina. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbu kal ghani yudur wahmah. Iyasha yudhibikum wa yastakhlip. Wa yastakhlip min ba'dikum ma yasha. Ba'dikum ma yasha. Ukama angsa'akum mi'udu riyatikaw min akharin. Innama tu'adun ala'ati wa ma'antum bimu'jizin. Kuliyya qawm ya'amalu ala makkanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamun. Fasawfa ta'lamun ama takunulahu akibat tuddar. Innahu la'yuk lihu zolimun. Sudah kakak? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Delina. Selanjutnya Kakak Umi. Dari ayat 136 sampai 138. Alhamdulillah. Alhamdulillahimina shaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrohim. Wa ja'alu lillahi min ma'azara'a min al-halfi wal-an'amila nasiban. Faqaluu haza lillahi wa bi zahmihim wa haza lishuraka'ina. Fa'ma kana li shuraka'ihim fa la yasilu ila Allah. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim. Sama Yahkumun Wakazalika Zayyana Likasirin Mumin Al-Mushrikina Fat'iqatla'a Awladihim Shuraka'um Shuraka'uhum Liyarduhum Liabisu Alayhim Binahum Walau shakallahumma fa'aluh Fazarhum wa ma yahtarun Waqaluhadihi an'amun Waharsun hijru Hijru la yata'amuha Wa inla man nasha'u bi da'amihim Wa an'amun hurrimat Hurrimat duhuruha Wa an'amun la yadhkuruna Asma Allahi alaiha Wa aftira'an alaih Wa saya jadihim Bima ganuh yahtarun Alhamdulillah Terima kasih Kakak Umi Selanjutnya Ka'ela An'am surat ke-6 Ayat ke-139 Sampai 141 Silahkan Ka'ela Bismillahirrahmanirrahim 139 ya Kak Iya Kul fi Allahi l-hujjatul baliwa Walau shakallahadakum ajma'in Qul hu lamma shuhadakumul lazina yashhaduna anna allaha haram haza Wa in shahidu falatashhad ma'ahum Wa la tatta bi'ah ahwa al-lazina kazzabu bi ayatina wal-lazina la yu'minuna bil-akhirati wa hum bi-rabbihim Wa bil-akhirati wa hum bi-rabbihim yadilu Kul ta'alaw atluma haram rabbukum alaikum ala tushriku bihi shay'au wa bilwalidain ihsana Wa la taqtulu awladakum min imlaq Nahnu narazukum wa iyahum Wa la taqrabu wawahisha ma'ma zuhara minha wa ma baton Wa la taqtulun nafsalati haram Allah Bu illa bilhaq Zalikum wa sahkum bihi la'allakum ta'filun Assalamualaikum wa sallam Amin Amin Terima kasih Kak Ella Selanjutnya Kak Fauji ada Kak Fauji Ada Kak Oke Kak Fauji Di ayat 142 Sampai 144 Sampai Ya 142 Aduhubilahi minasaitoni rojim Bismillahirrahmanirrahim Wa mina an-amiha mulatawa wa farsa Kullu mimarajakumum lau wa la tatabi'u hatutisaiton Jinnahu lakum aduhum mubi Tamaniyata ajwajin minaddonisnani wa minalma'jisnani Kula'alladhi karayini harumam amma'una sayina amma asramalas alaihi arhamul atasayin Nabi'u bi'ilmi'im kuntum sadiqin Wa mina'idili usnaini wa minalbaqari ahnanim Kula'alladhi karayini harumam ammataini Amma'ustamalas alaihi arhamul atasayin Amkuntum suhadai duwasa kumulahu bi'adha Wa ma'adlamu mimmaini aktaro awla'i kadiba'i adil lalna sabigairi ilmi Innaullah alayahdi wa faimid dalim Terima kasih Kak Pak Uji Selanjutnya Kak Neneng 145-147 Bismillahirrahmanirrahim Kula'ajidu fima'u hiya ilayya muharraman Muharraman ala ta'imin yata'amuhu Innaullah alayakuna maytatan awdaman masfuhan awlah ma'khin zirin Fa'innahu rij sun au fisqan uhilla ligairi allahi bihi Famanid turra Famanid turra guaira bagi wala adin Fa'innah rabbaka gufurur rahim Wa ala al-lazina haadu Harramna kulladhi Dufurin Dufurin Wa minal baqari Wa lagunami Harramna Alayhim Shuhumahuma Shuhumahuma Illa Ma hamalat Duhuruhuma Awil hawaya Ou ma'kh talata' Bi'adamin Dhalika jazaynahum Dhalika jazaynahum Biba'g Yihim wa innala sadiqoon Fa'innah rabbaka Fa'innah kazzabuka Fa'kul rabbukum Dhu rahmatin wasiatin Wa la yuraddu ba'asuhu anil qawmil muj'irimin Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Kak Neneng Selanjutnya Mistias ada Mistias Ada Kak Punten ini sambil Digantungin Jadi gak memungkinkan Oh iya Baik ya Gak apa-apa Miat 148 Ya 148 Mis A'udzubillahiminasyayfanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sayakululladhina ashrakullawshak Allahumma ashrakna Wala abauna Wala harramna Min shayyya Qazalika Qazalika Kazzabaladhin Min qablihim Hatta Daqqu Baksana Qul hal Min Indakum Min A'ilmi Fak Fatuh Rizu Rizu Hulana Intat Tabi'una Illad Danna Wa In Antum Illad Takh Rusun Qul Falillahi Al-Hujjatu Al-Baligh Tum Falaw Shaka Walah Walah Hadda Kum Azma'in Qul Hul Hul Hal Mal Suhada Akum Al-Lathina Yash Haduna Anna Allah Har Har Mahada Fa In Shahidu Fala Tash Dah Fala Tash Had Ma'ahum Wala Tat Tabi' Ah Wah Al-Lathina Kazzabu Bi Ayatina Wal-Lathina La Yu Minun Bil Akhirati Wahum Birabbihim Ya Dilun Sodak Allah Al-Azim Alhamdulillah Terima kasih Misti Selanjutnya Kasanti Dari Ayat 151 Sampai 153 Ar-Uz Billahi Al-Shayyqan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul Ta'alau At-Lu Mahama Rabbukum Alaykum Alla Tushrik Bih Shay' Dari Aw Wab Yaw Wab Lidai Lih Sana Mata Tulu Aul Dakum Imlaq Nahnu Narzukukum Wa Iyyahum Wala Taq Rabul Fawah Isya Ma Zohar Minha Wama Baton Wala Taq Tulu Nafs Allati Haram Allahu Ila Bilhaq Zalikum Was So Kum Bih La Allakum Ta'kilun Wala Taq Rabu Malal Yatini Ila Billati Hiyyah Ahsanu Hatta Hatta Yabogu Ashuddah Wa Awful Kaila Wal Mizana Bilqis La Nukallifu Nafsan Ila Wus'ah Wa Iza Kultum Fa'bilu Walau Kana Zaa Kurba Wa Bi Ahad Allahi Awful Zalikum Was So Kum Lih La Allakum Tazakkaroon Wa An Haza Sirati Musta Qiman Fat Tabi'u Wala Tat Tabi'u Subula Fat Farraq Bikum Al-Fat Bili Balikum Was So Kum La Allah Kum Tat Tabun Subuk Allah Alhamdulillah 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 Adakah Cidla Dari Ayat 154 Sampai 156 Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 157 sampai 159. Ini punten error ininya. Bisa digerak-gerakin. 157. Bentar. Sampai 159. Ya, Umi. A'udzubillahimina syaitanirrojim. A'udtaqululau anna unzila alayna alkitabu lakumna ahda minhum. Fakodja akum bayinatum minrabbikum wahudawwarahmah. Faman azlamu mimman kazzaba bi-ayatillahi wa sadafa anha. Sana jazil ladhina yasdifuna an ayat. Bina su'al-azabi bima kanu yasdifun. Hay yang zuruna illa anta atiyahumul kit. Anta atiyahumul malak. Ika tu'au ya'ti ya rambuka au ya'ti ya ba'du'a ya'ti robhik. Yawma ya'ti ba'du'a ya'ti robhikala yang alfa'u nafsan imanu halamta. Langtakun amanat minqobolu awkasabat fi imani. Imaniha khaira kul ingatadiru inna muntadirin. Inna allazina farraquu dinahum wa kanu shia'an lasta minhum fi shay. Inna ma'amuruhum ilanglahi sumayu nabiuhum bima bima kanu yapa'alun. Sadaqallahul alim. Terima kasih Kak Desvi. Selanjutnya Kak Deden ala an'am surat ke-6 ayat ke-160 sampai 162. Bismillahirrahmanirrahim. Mangzabila asamati falahu asru amsariha wa mangzabila sayyati falayudzaila mislaha wa humla yudlamu. Kul innani hadhani rabbi ila siratim mustaqim. Dinangkiya dinangkiya mamillata ibrahima jahanifa. Wa makana minalam musyrikin. Kul inna salati wa nustuki wa mahyaya wa ma'atil illahi rabbil alami. Terima kasih Kak Selanjutnya terakhir Kak Laila, Miss Laila. Memungkinkan Miss Laila? Kak, enggak Kak Punten saya. Oh iya, oke. Ya, enggak apa-apa Kak. Oke, ya. Semoga menunggu azan dulu ya. Sebentar, Kak Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang dibahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kecerdasan interpersonal itu seperti apa gitu ya oke nah ini tentang kecerdasan interpersonal sebelumnya kakak-kakak ada yang bisa gak atau ada yang mau menyampaikan dulu gak kalau kecerdasan interpersonal itu apa sih barangkali ada yang mau menyampaikan disini kak Uji deh kak Uji kalau kecerdasan interpersonal itu apa sih ya gimana kakakak kecerdasan interpersonal yang kau Uji tahu itu apa ya kecerdasan interpersonal itu lebih keinter lebih berkaitan dengan sosialisasi lingkungan setempat kayaklah inter itu tidak tidak semua orang mempunyai kecerdasan interpersonal dengan kebiasaan tertentu orang itu pasti bisa mendapatkan kecerdasan interpersonal dengan cara lingkungan dan beradaptasi yang lainnya oke keren banget kak Uji udah cucuk jadi pemateri nih nanti untuk ke depan iya kak Uji ya itu kecerdasan interpersonal tadi yang kak Uji sampaikan itu luar biasa ya nah ini kakak-kakak berdasarkan teori ya berdasarkan para ahli kecerdasan interpersonal itu ada beberapa makna disini ya pengertiannya apa aja menurut Luin kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan suasana hati serta keinginan orang lain di sekitar Anda dan dapat meresponnya dengan kok dengan apa sih dengan baik ini mungkin kepotong ya itu yang pertama yang kedua kecerdasan interpersonal merupakan kapasitas seseorang untuk memahami maksud keinginan serta memotivasi orang lain jadi kita tahu keinginan orang lain itu apa sih gitu ya kemudian motivasi orang lain itu apa sih maksud orang lain itu apa sih gitu ya yang ketiga menurut Safaria kecerdasan interpersonal adalah kemampuan serta keterampilan seseorang untuk menciptakan hubungan sosial sehingga kedua belah pihak yang berada di dalam situasi benar-benar saling menguntungkan satu sama lain ya nah jadi itu adalah makna atau arti ya arti dari kecerdasan interpersonal menurut para ahli oke berikutnya nih kakak-kakak dimensi kecerdasan interpersonal itu apa aja yang pertama social sensitivity ya jadi apa itu social sensitivity atau yang dikenal dengan sensitivitas sosial merupakan kemampuan seseorang dalam merasakan mengamati berbagai macam reaksi pada individu yang kemudian ditunjukkan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal gitu ya ini contohnya yang sensitivitas sosial itu misalnya sikap empati sikap prososial ya jadi ini dimensi yang pertama dimensi berikutnya apa sih social insight nah ini adalah yang dimensi yang kedua ya ini merupakan kemampuan dalam memahami serta mencari solusi dari permasalahan yang efektif di dalam interaksi sosial sehingga masalah-masalah yang ada tidak akan menghambat hubungan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya gitu ya kakak-kakak ya fondasi dasarnya adalah berkembangnya kesadaran individu secara baik kesadaran ini akan membuat seseorang lebih mampu memahami dirinya sendiri mulai dari internal hingga eksternal jadi interpersonal itu sangat berkaitan dengan intrapersonal memahami diri dan bagaimana kita memahami orang lain ya jadi itu berkaitan sekali ada beberapa indikator di sini kakak-kakak yang pertama kesadaran diri yang kedua terampil dalam memecahkan masalah dan yang ketiga paham situasi sosial serta etika sosial karena tetap ya kita bergaul ada etikanya bagaimana situasinya kita juga harus paham etikanya seperti apa oke lah kita bergaul dengan orang tetapi tetap ada etika gitu ya bagaimana cara kita bergaul dengan seusia kita dengan yang ada di bawah kita di atas kita bagaimana kita bergaul dengan orang-orang preman misalnya ya bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang lingkungan kita pendidik itu ya itu akan berbeda-beda di dalam pergaulan yang kita lingkungannya ya berbeda-beda lingkungannya oke berikutnya kakak-kakak wah ini ketutup sebentar berikutnya adalah social communication nah ini social communication itu apa sih kemampuan seseorang dalam berkomunikasi yang baik entah itu dalam bentuk verbal ataupun non-verbal itu social communication ya kemampuan berkomunikasi ini mencakup keterampilan berbicara menulis public speaking hingga mendengarkan dengan efektif jadi yang namanya social communication tidak hanya satu arah ya kakak-kakak kita ngomong aja gitu kan enggak ternyata mendengarkan pun itu adalah bentuk social communication ya jadi komunikasi dua arah bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain dan bagaimana orang lain juga bisa bisa kita bisa mendengar orang lain gitu kita bisa paham dengan maksud orang lain ya itu social communication oke nah berikutnya disini ada beberapa karakterisik ini seseorang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi itu jika bagaimana gitu ya yang pertama nih kakak-kakak dapat mengembangkan serta menciptakan hubungan sosial yang baru dan efektif artinya hubungan kita dengan orang lain ya kemudian yang kedua mampu berempati dengan orang lain atau dapat dikatakan memiliki kemampuan memahami orang lain secara utuh yang ketiga memiliki kemampuan dalam mempertahankan hubungan sosialnya dengan cara yang efektif sehingga hubungan sosial yang dibinanya tak akan pernah musnah di gerus waktu bahkan senantiasa berkembang semakin dalam yang keempat dapat menyadari komunikasi baik verbal maupun non-verbal dari orang-orang lainnya dapat dikatakan orang tersebut memiliki kecerdasan interpersonal tinggi memiliki sifat sensitif terhadap perubahan sosial serta tuntutan yang ada berikutnya yang kelima nih bagaimana karakteristiknya dapat memecahkan masalah yang ada hubungan sosialnya tentunya dengan pendekatan win-win solution selain itu juga dapat mencegah terjadinya masalah pada hubungan sosial artinya hubungan dengan orang lain kakak-kakak ya karena kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau disebut juga makhluk sosial sehingga kita pasti akan butuh untuk membina hubungan sosial dengan orang lain jangan berpikir wah saya bisa kok kalau saya lagi ada masalah saya menyendiri aja gitu kan iya mungkin di kondisi tertentu bisa menyendiri tetapi di kondisi lain kita pasti butuh teman gitu ya jadi tidak selamanya kita butuh menyendiri kemudian yang keenam memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam hal ini tadi ya berbicara mendengarkan menulis efektif selain itu juga mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal akan memberikan penampilan fisik yang memang sesuai dengan tuntutan dalam lingkungannya ya jadi karena karena memang dia bersosialisasi ya pasti dia juga memperhatikan penampilan fisiknya juga untuk bergaul gitu ya nah disini mungkin kakak-kakak gini ya kalau di dalam agama itu kan kita tidak hanya berhubungan dengan Allah ya Hablumin Allah kan tapi kita juga ternyata butuh juga Hablumin Anasnya dan yang disini yang dimaksud dengan kecerdasan interpersonal kalau dalam sisi Islam adalah kecerdasan tadi ya Hablumin Anasnya kita bagaimana hubungan kita dengan lingkungan sekitar bagaimana hubungan kita dengan orang lain dengan teman-teman yang lainnya ya oke berikutnya kakak-kakak nah ini kemampuan apa saja yang tergolong kecerdasan interpersonal nah ini tadi yang pertama sudah banyak terbahas ya kakak-kakak kemampuan komunikasi bagaimana caranya ya kita banyak berlatih komunikasi itu cara untuk membuat kita komunikasinya terlatih ya jadi kemampuan komunikasi tergolong kemampuan yang mencerminkan orang tersebut memiliki kecerdasan interpersonal komunikasi berguna dalam dunia kerja karena melalui komunikasi kita bisa paham bisa menjalin hubungan dengan seseorang bisa menyampaikan informasi dengan baik bisa bernegosiasi dan kemampuan untuk persuasi wah ini butuh banget ya kalau kita bermasalah dalam komunikasi itu kita juga menjadi terhambat dalam hubungan interpersonal kita komunikasi itu tidak hanya verbal saja teman-teman tetapi juga non-verbal seperti bahasa tubuh tulisan gitu ya itu juga merupakan kecerdasan interpersonal jadi itu penting banget ya ternyata ya komunikasi itu oke yang keduanya teman-teman problem solving kemampuan problem solving sangat berguna dalam dunia kerja iyalah ya yang namanya orang itu kan pasti bertemu dengan masalah apalagi dunia kerja yang belum tentu satu visi satu misi gitu ya nah saat berkecimpung di dunia kerja tentunya kamu akan berhadapan dengan masalah pasti baik dengan relasi ataupun rekan kerja pasti kita ngalamin semua deh ya yang namanya orang kerja di lingkungan manapun pasti ada masalah gitu justru kalau tidak ada masalah berarti dia bermasalah gitu kan mulai dari masalah pekerjaan tadi ya relasi dan ini butuh kita untuk memecahkan masalah berpikir analitis kritis logis ulet sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut kemampuan ini sangat berguna teman-teman ya di dunia kerja dan akan menjadikan kita penuh solusi dan penuh dengan ide-ide jadi kreativitas kita bisa muncul ya jadi dengan banyaknya masalah itu bukan berarti kita aduh ini kok meni makin terpuruk justru dengan banyaknya masalah ide-ide semakin banyak nantinya karena kita akan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya berikutnya kakak-kakak ada leadership ya dalam dunia kerja itu leadership penting loh apa itu leadership kemampuan yang berkaitan dengan cara memimpin maupun mengarahkan suatu kelompok hal ini sulit dilakukan jika kamu tidak memahami karakter dari masing-masing orang serta mengarahkan mereka pastinya ya kalau kita gak paham susah dong kita ngarahin orang namun jika berhasil kamu dapat terlibat terlibat aktif dalam sebuah kelompok di tempat kerja luar biasa ya kemampuan ini bersifat kompleks dan mencakup beberapa kemampuan lain yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja sehingga jika kamu butuh mengasah dan mengembangkan skill ini bisa menjadi kemampuan kita lebih baik ya dalam problem solving jadi tadi intinya ada beberapa poin ya problem solving komunikasi empati leadership itu penting banget untuk kita ya untuk mengembangkan sisi interpersonal apalagi di bidang di dunia kerja kita ya seperti yang kita alami nah ini disimpulkan ya bagaimana sih cara meningkatkan potensi diri tadi lagi-lagi komunikasi koda terus ya karena komunikasi itu penting banget ya berlatih komunikasi ini bisa mengembangkan kecerdasan interpersonal di dunia kerja yang berikutnya ini kakak-kakak selain melatih komunikasi kita juga kita memperluas pergaulan dengan memperluas pergaulan itu dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal kita jadi gak hanya satu lingkungan disitu terus ya dengan mengenal banyak orang mengenal banyak karakter itu bisa membuat kita semakin luas dan semakin terasah interpersonalnya nah ini kalau kita lihat ya simpulannya disini ya kecerdasan interpersonal itu apa kemampuan memahami orang lain dan mengatasi perbedaan dengan orang lain mengatasi konflik dan bekerjasama dengan orang lain kemampuan mempersepsi membedakan suara hati maksud dan perasaan orang lain ya jadi cara berfikirnya gimana dengan cara meremparkan gagasan kepada orang lain ya kegemarannya apa sih yang orang interpersonal ini memimpin mengorganisasi menghubungkan menebarkan pengaruh sebagai mediator berpesta mengobrol berpesta itu jangan selalu negatif teman-teman ya kemudian kebutuhannya apa dia butuh teman-teman dia butuh kelompok dia butuh pertemuan sosial perlombaan peristiwa sosial magang organisasi yang pastinya banyak dalam lingkungan orang yang banyak nah kemudian disini kayak yang kayak si cerdas interpersonal itu gimana kesepahaman kerja tim yang solid pergerakan klub serta dialog ya dan ini bidang kerja yang cocok untuk yang kecerdasan interpersonal tinggi adalah guru resepsionis entrepreneur politisi konselor pemimpin kegiatan sosial pemimpin perusahaan networker perunding da'i guide tour pekerja sosial penjual manager antropolog dan perawat banyak banget ya karena ini yang apa sih kecerdasannya tinggi di dalam interpersonalnya berarti dia bisa lebih mengelola dia dengan lingkungan dan sosial lingkungan sosialnya bagaimana caranya nih tadi ya cara meningkatkan prosesnya dengan ini mah hal yang simple aja ya mendorong menjunjung teman-teman dan menciptakan kesempatan berinteraksi mendorong berbagi pandangan dengan teman-teman mendorong melakukan pengamatan terhadap bahasa tubuh dan ekspresi orang lain mendiskusikan apa yang diamati dan maknanya mendorong berpartisipasi kegiatan sukarelawan mendorong diskusi tentang karakter-karakter di film atau buku dan tentang kepribadian dari para karakter tersebut mendorong untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda jadi sebetulnya latihan-latihannya nggak susah-susah ya kakak-kakak ya dengan cara gimana kita diskusi misalnya kayak yang disini disampaikan tadi cara kreatif untuk meningkatkan prestasinya eh sudah selesai nah itu kakak-kakak yang bisa saya sharingkan untuk siang hari ini berikutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Kak Zaki ya oke silahkan Kak Zaki terima kasih saya berpindah kembali baik Kak Ela terima kasih wah luar biasa ya materinya setiap pekan pasti ada materi tentang skill dan bedah bakatnya ya tadi Kak Ela sampaikan yaitu tentang interpersonal ya kemampuan memahami orang lain nah nanti apa kaya tanya nih interpersonal dengan bedah bakat yaitu tentang connectedness langsung saja tidak akan lama-lama nih kita akan panggilkan Kak Umi baik terima kasih Kak Zaki kita siap-siap matret lagi ya bedah bakat keberapa hari ini kelima ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini kita sedikit beralih tujuan ya kalau sebelumnya eh kok ini kalau sebelumnya kita ke arah apa kemarin tuh striving ya motivasi diri nah kita sedikit kekuadran berikutnya dulu ya yaitu bedah bakat yang disebut dengan connectedness nah bedah bakat ini ini terlihat nggak Kak Jaki ini apa selainnya oke nah ini ya simbolnya itu kayak apa ini kayak pinnya link ya link terkoneksi gitu kan ya itu simbolnya ya nah bedah bakat kali ini cocok banget nih untuk profesi sebagai seorang yang good listening ya pendengar yang baik kemudian konselor kemudian pemimpin ya dalam membangun tim yang berbeda kelompok atau membantu membantu orang people helper ya agar orang tersebut merasa hadirnya itu bermanfaat gitu ya ini bedah bakat kali ini profesinya hanya ini aja tapi sebetulnya banyak gitu ya profesi-profesi yang bisa digali melalui bakat ini nah ini akan terus saya ulang-ulang teman-teman ya bahwa bakat atau sebelum ada bakat ada yang disebutkan karakter ya kita tahu bahwa karakter manusia itu dibagi menjadi dua ada karakter yang berdasarkan kinerja ada karakter yang berdasarkan moral gitu ya nah berdasarkan kinerja kata kuncinya adalah cita rasa sifat-sifat seseorang untuk bisa mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan enjoy unik tidak berubah nah ini sifatnya nature ya nature itu berarti apa genetik alami ya sasarannya adalah produktivitas dilakukan berulang-ulang enjoy ada yang menghambat pun tidak bisa menghalangi produktivitas ini gitu ya karena ini sifatnya nature nah apa cipta rasa karsa itu ada rasa ada cipta ya karsanya nanti terakhir rasa itu contohnya apa keras kepala harmoni ini bakat ya teman-teman ya orang yang keras kepala itu bukan negatif ya justru kalau kita mau mencapai sesuatu harus keras kepala dong gitu ya empati guyu penyapa senang memajukan orang orang lain ini rasa ranahnya senang mendahulukan orang lain dan lain sebagainya oke jadi bakat ini sifatnya bebas nilai empatinya merah bagus empatinya hitam juga bisa bagus jadi ranah nilai mana yang akan kita bawa gitu ya untuk ranah ini rasa kemudian cipta 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 itu ranah berfikir teman-teman nih analitis pembelajar visioner strategis nah sifat ini merupakan sisi manusianya dari manusia saat ini sudah jarang disebut sebagai karakter ya sudah jarang nih nah bagaimana tadi apa ranah kinerja itu rasa cipta dan karsa nah karsa karsa itu apa nuansa semangat yang ada dalam diri atau disebut dengan intrinsic motivasi yang minggu kemarin ada kita bahas ya achiever gitu ya walaupun sifatnya tidak berubah perilakunya bisa berbeda-beda sesuai lingkungan jadi tadi kalau cipta apa melalui stick and carrot motivation nanti kita akan bahas skill ya tentang motivation nah ini merupakan sisi mesinnya dari manusia mesinnya kalau tadi manusianya manusia ya rasa dan cipta ya kalau ini sisi mesin waspada teratur perfeksionis tanggung jawab kerja keras pantang menyerah senang melayani ini adalah ranah karsa dan ini disebut karakter apa karakter kinerja ya jadi karakter kinerja itu mau kerja dimana saja mau kerja apa saja mau dengan siapa saja ini pasti kita bawa-bawa makanya sebetulnya ranah aku dulu kerja di A sekarang kerja di B itu pasti ada ranah-ranah kinerja yang berulang-ulang kita lakukan gitu ya nah yang kedua adalah karakter moral karakter moral ini adalah sifat-sifat terkait dengan seberapa besar manfaat yang diberikan bagi orang lain atau lingkungannya gitu ya sasarannya bermanfaat enggak gitu kalau tadi karakter kinerja itu nature ya nature itu apa tidak bisa diubah sudah genetik nah tapi kalau karakter moral universal mengacu kepada sosok yang terbaik bisa berubah nah ini nurture ya nurture itu apa tergantung lingkungannya gitu lingkungan lah yang akan bisa membuat karakter moral kita baik gitu ya dan lingkungan lah yang akan mengumpulkan kita dengan yang berkarakter moral satu frekuensi dengan kita jadi membutuhkan sosok peladan ya contohnya apa tanggung jawab beretika jujur ya peduli beriman tidak memanipulasi data gitu ya tidak berbohong dan sebagainya nah ini karakter moral gitu ya jadi karakter moral sangat bisa dibentuk ya tergantung lingkungannya nah termasuk kegiatan-kegiatan I love money misalnya pelatihan itu tujuannya bukan hanya untuk sisi knowledge tapi pendalaman agar kita terus-menerus memperbaiki nilai karakter kita gitu ya baik ini lagi ya selalu diulang-ulang bahwa yang namanya bakat kata kuncinya adalah empat E suka enjoy mudah dikuasai easy hasilnya bagus excellent dan punya nilai manfaat earn gitu ya tidur kita suka gampang hasilnya menyehatkan tapi gak ngasihin duit berarti bukan bakat gitu ya saya seneng ngobrol oke ngobrol tuh enjoy gampang ngobrol saya didengar orang ngasihin duit gak ngobrolnya enggak berarti bukan bakat jadi fokus bakat itu harus ke arah 4E ya 4E activity disebutnya oke nah ini ranganya ya teman-teman nanti bentar klik klik oke connectedness kira-kira menurut teman-teman ada di ranah bakat apa nih ranah bakat itu ada 4 kuadran ya ada ranah berpikir ada ranah striving motivasi instrensi kemudian ada ranah apa lagi mempengaruhi orang influencing dan ada ranah relating nah yang akan kita bahas adalah connectedness ya connectedness di rumah bahasa inggris yang misnani saya orang sunda jadi connectedness nah ini di ranah mana coba relati relati tadi kak Ella bahas ya kecerdasan sosial itu bukan hanya sekedar berhubungan ngobrol ya tetapi ada juga orang yang cedas sosial gak banyak ngobrol jadi senangnya ngamatin gitu ya orang untuk memperhatikan karakter nah itu biasanya relating bercampur thinking tuh jadi setiap orang dipikirin gesturnya biasanya selektor tuh kayak gitu ya itu connectedness baik yuk kita mulai selesai ya selesai teman-teman siapkan alat tulisnya seperti biasa enam soal aja gak banyak-banyak alima bobotnya itu untuk yang gue banget satu itu yang enggak gitu ya resapi hayati jadi ini bukan berarti sebuah bakat itu harus ideal bagus ya kalau hitam juga gak apa-apa gitu ya siap ya nah ini nih yang pertama saya mudah menerima keadaan tidak banyak ngeluh orangnya gitu enggak jadi kalau ada sesuatu pasrah aja gitu ya tidak banyak kebalikannya ntar dulu ntar dulu gitu ya bentar kenapa harus gini gitu silahkannya ketika mudah menerima keadaan berarti bobotnya lima kalau tidak mudah menerima keadaan bobotnya satu sekali lagi ini bukan berdasarkan bagus tidaknya sebuah bakat ya tapi apa yang kita hayati nih gitu saya kecenderungannya lebih kemana yang kedua pikiran perasaan dan tindakan saya berorientasi pada spiritual gak gitu ya atau pada transaksional jangka pendek nih silahkan lima itu sesuai banget satu itu tidak ya nomor tiga saya tidak mau merugikan orang karena tidak ingin dirugikan orang lain juga menganut prinsip itu gak oke nomor empat saya senang mengaitkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya dan lebih percaya bahwa setiap kejadian pasti memiliki alasan atau sebab daripada kebetulan kakak-kakak termasuk orang yang tidak percaya sebuah kebetulan berarti poinnya tinggi ya nomor lima sekarang penuh pertimbangan penuh perhatian mudah menerima inilah kata-kata yang tepat bagi saya oke yang nomor enam saya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya karena dalam pikirannya semua saling berkaitan wah salah nih silahkan di jumlah kakak-kakak lalu hasil maksimalnya itu ada di bobot 30 ya betul ya jadi jumlahnya dibagi 30 kali 100 persen silahkan ketik di chat berapakah nilai connectedness kakak-kakak ya silahkan uh TLA 70 putih ya Miss Nenny baru 93 70 putih ya Miss Nenny 93 ada lagi ada lagi KDD 93 Masya Allah ini kita terbuka ya coba kakak-kakak pernah ngikutin psikotest di perusahaan itu biasanya gak pernah transparan nih ya Kak Cirlat 86 kuning ya KJaki 70 putih Tesanti merah 93 oke Masya Allah Misti 90 merah berarti ya oke ayo siapa lagi dijumlakan dibagi 30 KUJ 85 kuning kuning itu tinggi ya kalau putih on off ya yuk siapa lagi dikumpulkan ya kakak hasil bobot sebelumnya ya oke sambil nunggu ya nah inilah bakat connected nah ini labelingnya adalah orang yang suka menghubung hubungkan ya jadi kalau orang connected merah itu percaya tabur tuai si nanem nandur gitu ya orang yang nanem akan manen tergantung nanemnya apa kalau nanemnya kebaikan manennya juga kebaikan kalau nanemnya keburukan nuainya juga keburukan jadi ya makanya simbolnya tuh kayak puzzle gitu orang connected tuh pasti menghubung-hubungkan gitu ya dengan kejadian sebelumnya dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar kenapa seseorang berbuat seperti itu itu ya nah kemudian orang connected juga nih ini ciri-cirinya ya hubungan dengan siapapun orang connected tuh bukan berdasarkan hubungan transaksional lu lu jual gua beli gak gitu juga ya jadi bukti tidak sedasar misalnya gini ketika aku memberi aku nerima dong jangka pendek ya bukan hanya hubungan transaksional jangka pendek tapi ini prosesnya adalah proses jangka panjang sekali gitu ya jadi hubungannya udah udah bukan lagi misalnya kayak gini tujuan mencari kerja itu buat apa sih uang misalnya itu transaksional jangka pendek ya tujuan saya kerja biar dapat uang bagus gak bagus tujuan saya kerja untuk ibadah bagus gak bagus tujuan saya kerja untuk dapat pahala bagus gak bagus ya tujuan saya kerja biar masuk surga bagus ya tapi itu semua tujuan transaksional jadi biasanya orang connectedness itu tujuannya jangka panjang jadi saya beribadah hanya saya bergerak saya bekerja hanya semata-mata saya ingin dicintai Allah sehingga ya ibaratnya ketika Allah ridho kita masuk meraka asal Allah cinta pun saya mau sedasyat itu ya si pola berpikirnya yang memang tidak tidak terlalu bisa sama semua orang diterima konsep ini itu teman-teman coba deh nonton podcastnya Ustaz siapa yang sama Daniel Mananta tuh Bukat somat nah itu tuh udah ini banget ya kemudian memiliki pola kerja baik dan jangka panjang contohnya gini oke hari ini saya dapat A gitu ya belum tentu hari ini juga saya akan mendapat imbalan A bisa kemana-mana dulu tuh gitu ya tapi saya menyimpan sesuatu energi baik ya yang suatu saat saya akan nanam itu eh apa manen itu gitu entah disini atau nanti ditunda sama Allah Allah gitu ya yang kedua senang mengaitkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain misalnya ya oh tadi ada kecelakaan bentar berdoa dulu enggak misalnya bentar tadi dia makan dulu enggak ya enggak konsentrasi kali ya oh pokoknya dihubung-hubungkan aja ya sehingga lebih percaya bahwa setiap kejadian tuh pasti memiliki alasan sebab daripada kebetulan jadi tidak ada daun yang jatuh apa sih pribahasanya daun pun apa tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa izin Allah nah itu beda ya orang connected tuh percaya sama itu ya ngasih nanam-nandur siapa yang menanam itu menuai termasuk ya kenapa sih kita enggak boleh mendendam gitu ya kenapa kita enggak boleh marah karena marahnya kita itu sama seperti bola yang kita pantulkan dan kembali ke kita jadi orang connectedness tuh sangat menjaga niat ya niat apapun itu akan balik lagi ke kita gitu kita yang akan dapat karma baik atau karma buruknya gitu kan kalau buddhist ya kalau hindu itu karma ya connectedness nah kemudian punya kebutuhan bisa hidup dengan keyakinan tersebut jadi kadang mirip-mirip kayak orang belief ya memberi gitu ya orang connectedness tuh sangat hati-hati sekali dalam mengambil keputusan bahkan cenderung enggak tega jadi enggak cocok ya kalau orang connectedness mengeksekusi orang takut gitu ya misalnya kayak gini aduh aku kayaknya mau ini deh mau udahan aja misalnya ya di tempat A gitu ya wah dipikirin hati-hati banget ya jangan sampai udahan aku tuh menjadi keburukan buat lemba buat orang tersebut atau buat diri saya sendiri gitu ya atau misalnya ketika kita ada masalah pasti langsung aduh saya pernah nyakitin siapa aja ya misalnya ada yang gitu ya kok gini-gini amat ya kayaknya saya pernah zulim sama orang nih gitu ya lo maaf tuh satu-satu minta maaf bising gitu kita jadi ada masalah sama orang tersebut sehingga ada orang yang tidak ikhlas tidak ridho itu connectedness pasti diketawain nih sama orang-orang yang connectednessnya hitam ya kok loh orang bisnis tuh connectednessnya bisnisnya hitam tuh orang bisnis ya tega aja gitu eksekusi dan sebagainya atau orang-orang yang jago di apa apa ya tegaan gitu ya orang tegaan tuh dimana ya biasanya bakatnya orang yang ini mancung misalnya hukum mancung atau hukum mati itu kan harus ditembak ya wah orang connectedness gak bisa jadi penembaknya tuh aduh nanti saya dosa besar gitu ya padahal enggak gitu jadi jangan jangan mencari pekerjaan yang kesana nantinya stress terus gitu ya ini orang connectedness ya jadi bagusnya apa orang connectedness tuh orang yang sebetulnya long term ya damai mencari kebaikan gak apa-apa aku dizolimi juga sok gak apa-apa Alhamdulillah penggugur dosa gitu ya gak apa-apa sok aja omongin aja aku omongin gak apa-apa penggugur dosa terus apalagi biar Allah yang gak usah ngebales ya jadi Allah yang akan memberi kebaikannya sama aku gitu-gitu orangnya ya bahkan sampai niat buruk pun khawatir ya khawatir memberikan sesuatu yang buruk walaupun dalam bentuk prasangka gitu ya nah ciri-cirinya tadi ya meyakini segala sesuatu itu saling keterkaitan ya ada hubungannya merasakan semua saling terhubung meyakini ada yang mengatur dan semua yang terjadi itu ada alasannya gitu ya kemudian selalu merasakan bahwa dirinya satu bagian dari kehidupan jadi kayak beresonansi gitu ya nah bekerja eh sorry ini mah bukan ya nah disini anda cocok untuk mengisi peran sebagai pendengar atau konselor keahlian anda adalah mengaitkan keadaan seseorang dengan kehidupan yang lebih luas jangan membuang waktu dengan orang lain yang memang tidak dapat melihat gambaran besar kehidupan gak bisa ngambil hikmah gitu ya nah ini juga merupakan bakat intuitif intuitif itu apa bedanya sama analitis kalau analitis by data intuitif itu adalah good brain ya otak perut feeling gitu feeling jadi feeling bisnis feeling ke orang dia gak bisa membuktikan secara ilmi ya tapi intuisinya jalan itu biasanya connectedness karena itu carilah peran dalam lingkungan lintas budaya atau negara biar kita juga bisa belajar terus orang yang dengan bakat komunikasi kalau TLA tadi bilang komunikasi itu ada di relasi di kecerdasan inter kalau di bakat justru komunikasi itu ada di influencing bakat leader nanti kita bahas lebih lanjut cocok nih orang connectedness dengan orang communication apalagi kalau teman-teman yang connectedness komunikasinya bagus wah itu bagus banget jadi ia dapat membantu anda mencarikan kata-kata tepat karena kan udah kayak dukun aja dukun orang connectedness tuh gak bisa ngebuktiin secara ilmiah gitu jadi ya mungkin dulunya kamu pernah buat dosa aduh kemana sih gitu ya bukan itu maksudnya jadi orang komunikasi itu bisa menerjemahkan gitu ya feeling teman-teman gitu ya ia dapat membantu mencarikan kata-kata yang tepat untuk mengkomunikasikan pikiran anda jadi orang dengan bakat ini biasanya memiliki isu sosial yang dia yakini gitu ya jadi terus pahami ini isu sosial ini tunjukkan perhatian untuk memenangkan eh memenangkan dukungan dari orang ini gitu ya mintalah orang ini untuk menjembatani kelompok yang berbeda keyakinan dalam organisasi ia akan dapat menyatukan mereka untuk melihat gambaran besar suatu organisasi gitu ya itu orang connectedness ayo kakak yang merah connectednessnya perdalam ya perdalam data-datanya yang mendukung ke arah tabur tua itu gitu ya tabur tua itu karena gini ya tidak selamanya kesalahan itu akan dibalas gitu ya jadi tidak selamanya keputusan itu akan menjadi akan dibalas gitu ya misalnya kayak tadi ya salah satu pekerjaannya adalah hakim hakim itu mengambil keputusan dia di penjara berapa tahun ketika dia mengambil keputusan yang menyakiti terdakwa belum tentu hakim tersebut akan mendapatkan dosa gitu ya karena bisa jadi itu memang harus memutuskan gitu kalau kita terlalu takut untuk mengambil keputusan gara-gara tadi saling keterhubungan itu bisa jadi akan menghambat eksekusi dari jalannya sebuah aktivitas gitu ya untuk teman-teman yang berbakat tinggi nih di connectednessnya ya nah bagaimana kalau connectedness saya hitam berarti teman-teman gimana ya kalau hitam disini ada gak sih yang jumlahnya di bawah 60 gak ada ya bagus semua nanti deh kita bahas sama yang hitam aja karena kalau orangnya connectednessnya hitam dia bet-bet aja gitu ya tanpa jadi misalnya orangnya to the point dia jawabnya to the point aja tanpa takut dia mendapatkan karma aku kalau orang ngomong gitu sakit hati enggak dia gak akan mikir gitu jadi kadang kita menegur menyindir atau menegur kelemahan seseorang belum tentu orang itu sadar jadi ketika kita bilang kamu tuh gak boleh ngomong gitu nyakitin tau buat kita itu nyakitin dan kamu tuh akan mendapatkan balasan yang jelek gitu ya orang connectedness tapi orang yang connectednessnya hitam dia gak kepikiran ke situ gitu kalau ya jelek omong aja jelek peduli sakit hati atau enggak gitu sakit hati atau enggak juga gak peduli atau bahkan dia tidak akan merasa bahwa permasalahan yang dia peroleh atau kegagalan yang dia peroleh itu akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan sama orang lain gitu ya kalau connectednessnya hitam nah itu mungkin Kak Jaki untuk bakat connectedness nih silahkan yang intinya gini segala sesuatu memang kita gak boleh berlebihan ya jadi ada ketitik keseimbangan agar kita terus memperbaiki dan mempelajari karakter diri kita ya baik tadi kinerja maupun moral oke deh itu aja mungkin Kak Jaki saya persenganan nanti sama Kak Jaki luar biasa ya kakak-kakak yang punya bakat connectedness nih siap-siap ya diperdalam lagi Alhamdulillah disini mungkin belum terlihat ya yang abu atau yang hitam ya coba relate yang merah-merah merasa begitu enggak oke ya sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab kita akan ada pending dulu ya untuk sholat karena waktu sudah jam 4 jadi nanti kita kumpul lagi jam 16 lebih 15 menit ya kakak-kakak jadi ada waktu untuk sholat dan untuk minum silahkan kakak-kakak memanfaatkan waktu istirahatnya oke kita pending dulu 15 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi ketemu lagi ya 16 15 kakak-kakak kakak izin live dulu ya apa-apa iya boleh kak boleh selamat menikmati 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 kedua dan ketiga ini nah ada sababicara nah kakak bisa mensharekan kegiatannya jadi untuk kegiatannya nah ini tentang sababicara karya jadi orang tua itu nanti akan dishare ya khususnya yang mengajar yang mempunyai siswa silahkan diingatkan kembali bagi yang belum nah ini adalah kegiatan komubah ya khususnya karena ini sangat penting sekali ya untuk orang tua nanti melihat oh ternyata putra putrinya atau anandanya sudah bisa presentasi dan ini ya pembelajaran lancar kemudian disini juga dari kami mendukungan dan doanya semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar jadi ada pekan sampai tanggal 30 September nanti saya akan share kembali ya untuk sababicara karya nah kemudian ada kegiatan ini ya pekan PTS ya jadi intensi PTS jadi kakak-kakak juga bisa menginformasikan khususnya siswa eksternal dan siswa eksternal bagi yang ingin bergabung intensif PTS nah ini bisa offline ya berlaku offline dan berlaku juga online nah harganya mulai dari Rp50.000 belajar setiap hari waktu fleksibel satu mentor satu siswa nah materi sesuai kebutuhan siswa nah ini bisa dipromosikan ya kakak-kakak untuk kegiatan intensi PTS jadi dari jenjang SD SMP dan SMA selanjutnya kita juga di pekan ini akan ada workshop ya workshop matematika jadi kemarin kan kita melaksanakan pra-workshopnya nah untuk pekan ini di hari Sabtu kita akan ada workshopnya nah ini ya kakak-kak bisa sharekan juga kegiatannya jadi di hari Sabtu itu untuk orang tua untuk guru untuk praktisi pendidikan mahasiswa jadi guru homeschooling bisa ikutan gabung di workshop ini untuk biayanya ini kan ada nanti kita lanjutkan jadi pertemuan besok itu Sabtu itu kita pertemuan ke satu ya untuk yang workshopnya jadi kakak-kakak bisa promosikan nah jadi 15 kali pertemuan itu dari bulan September sampai Desember 31 Desember biayanya 1 juta kalau 1 kali pertemuan itu 75 ribu jadi pertemuan pertama pertemuan kedua di bulan September oke itu aja kakak-kakak informasinya nanti info-info selanjutnya kita akan share di grup ya kakak-kakak di grup marketer oke baik tadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya nah tentang interpersonal ya bedah skier dan bedah bakatnya tentang connectedness oke silahkan kakak-kakak iya dia ingin menanggapi tadi ya connectedness dan interpersonalnya nah juga nanti akan ada ini ya seperti rutinan biasa akan ada di akhir or di X oke jadi bedah bakat interpersonal jadi kemampuan memahami orang lain ya tadi Kak Ela yang telah dijelaskan interpersonal itu bisa banyak teman ya mudah bergaul ya Kak Ela ya aku Kak Zaki mau tanya ya silahkan Kak Neni izin bertanya nih buat Kak Ela silahkan silahkan Kak Ela gimana ya kalau misalnya kita over confidence banget pedenya abis gitu ya terus kita tuh merasa kalau kita tuh punya banyak aku tuh punya banyak teman itu sudah termasuk tergolong interpersonal akhirnya sebelum ya oke jadi yang mempunyai PD tinggi ya PD banget ya 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 pertanyaan maaf ya bolak balik pertanyaan Miss Neni adalah jika kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki banyak teman apakah itu sudah dikatakan sebagai interpersonal tinggi gitu ya Miss ya yang namanya interpersonal itu berarti kan kita harus melihat juga sisi-sisi lainnya Miss bagaimana sisi kita tadi ya komunikasi kita dengan orang lain bagaimana apa tadi selain komunikasi juga bagaimana dengan relasi ya jadi kan tidak hanya teman sebetulnya ya kalau teman bermain teman untuk ini mungkin bisa banyak tapi yang dilihat adalah interpersonal itu tidak hanya dengan teman tetapi dengan relasi misalnya ya kalau kita di bidang pekerjaan ya bagaimana hubungannya jadi tidak hanya bisa dilihat dari banyak teman itu berarti interpersonalnya tinggi gitu tetapi kita harus melihat dari sisi-sisi yang lainnya ya jadi bagaimana cara kita mengelola konflik misalnya ya banyak teman tapi banyak konflik berarti apakah itu interpersonalnya tinggi berarti belum tentu gitu jadi tidak bisa kita mengatakan banyak teman percayaan yang tinggi kita sudah memiliki interpersonal yang tinggi karena harus dilihat dari sisi lain jadi bisa jadi ya ini kita mesti cek misalnya ya atau kita juga bisa merasakan bagaimana interpersonal kita tinggi itu apakah kita bisa berkomunikasi baik dengan semuanya tidak hanya dengan teman-teman bagaimana cara kita apakah kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik gitu apakah kita bisa menyelesaikan masalah dengan lingkungan kita dengan sekitar kita dengan baik kalau sudah bisa tadi komunikasinya bagus dengan relasi dengan yang lain bagaimana kita berkomunikasi kepada orang lain dan bagaimana kita memahami orang lain bisa dikatakan interpersonalnya tinggi jadi tidak hanya bisa dilihat dari jumlah ya mungkin kalau jumlah teman saya saya temannya banyak di di apa sih di misalkan di alumni SMP lah gitu ya karena saya aktif di alumni SMA lah dan di teman-teman kerja dulu lah gitu tetapi apakah itu bisa langsung kita simpulkan interpersonal tinggi belum tentu walaupun insya Allah teman-teman kalau hasil tes saya interpersonalnya tinggi ya aduh pede tapi tidak tidak bisa langsung kita menyimpulkan bahwa dengan temannya banyak berarti itu interpersonalnya tinggi tapi dilihat juga dari sisi lain gitu maksudnya bagaimana kita menyelesaikan konflik atau segera rencangan tapi lamun pasi awai gitu berdebat terus berdebat wajar ya tetapi dalam hal ini mungkin konflik ya konflik bermasalah banyak itu berarti ada sesuatu gitu itu mungkin Miss Nen sedikit tapi berkualitas terima kasih Kaila bersama berdua ya oke jawabannya luar biasa ya ada nih Kak Santi silahkan Kak Santi ya izin menanyakan ya saya nah tadi tuh dan dibahas ya oleh Kaila ya tadinya pertama tuh kemampuan interpersonal tuh ada kemampuan komunikasinya baik kemudian mampu mendengarkan empatinya juga tinggi gitu ya kalau tidak salah nah apakah misalkan kalau berdasarkan secara hasil misalkannya tes kita misalkannya mengikuti asesmen nih interpersonal kita termasuk yang kategorinya tinggi nah tetapi di sini kita pada saat hasil sidik jari atau yang lain bahwa kemampuan komunikasi kita malah dibawa gitu ya nah itu bagaimana apakah itu termasuk bisa dikategorikan juga memiliki interpersonal itu ya tadi ya bekat interpersonal kemudian ya tadi nah bagaimana itu jika kemampuan komunikasi verbal kemudian ya mendengarkan atau bahkan empatinya juga kurang seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih Kak Santi terhadap panjang tapi semoga bisa ke ini ya bisa kesimpulan pertanyaannya bisa saya tarik pertanyaan Kak Santi tadi adalah jika dihasil kecerdasan interpersonalnya tinggi tetapi komunikasi rendah gitu ya nah kalau dilihat dari kecerdasan interpersonal tinggi artinya dia memang memadai ya untuk memiliki hubungan sosial dengan yang lain dengan baik gitu tinggal bagaimana tadi sisi komunikasinya jika kurang optimal gitu jadi kan ada sesuatu yang harus kita optimalkan ya karena kita akan sulit berkomunikasi akan sulit jika komunikasi terhambat gitu ya jadi dalam hal ini kita bisa optimalkan komunikasi komunikasi kita Kak Santi karena tadi pun mungkin ya dalam caranya salah satu caranya justru komunikasi yang penting banget ya komunikasi untuk memahami orang lain komunikasi untuk bisa apa sih menerima masukan orang lain kemudian sebaliknya ya kita bagaimana memahami orang lain dan kita paham juga dengan maksud orang lain jadi dalam hal ini kita bisa asah dalam sisi komunikasi kita jadi maksudnya potensinya ada gitu ya sebetulnya kita bisa interpersonalnya tinggi tetapi komunikasinya berarti harus kita asah lagi dengan bagaimana caranya tadi ya banyak ya mengasah kembali komunikasi bergaul dengan orang lain sehingga sisi-sisi sosialnya terasah gitu kan sehingga sisi empatinya menjadi lebih meningkat lagi dengan adanya lingkungan-lingkungan sosial yang baru gitu gitu kasan jadi bukan berarti kalau misalkan interpersonal tinggi komunikasi rendah berarti dia tidak bisa gitu tapi dia bisa kok dengan banyak berlatih komunikasi dia tetap aja bisa memiliki interpersonal yang tinggi gitu jadi kuncinya adalah melatih komunikasi ya dan bergaul tadi ya membuka pergaulan dengan lingkungan sosial begitu kak Santi oke kak Dedin jenang mau bertanya silahkan kak Dedin aduh kayaklah ya kesempatannya mau bertanya mau bertanya ini kan saya juga termasuk inter yang lumayan tinggi gitu ya karena udah dites juga tes jadi gak ragu gitu maksudnya nah yang mau saya tanyakan tuh saya tuh kan kalau mau menggali informasi itu kadang gak kadang sih sukanya itu dengan cara yang misalkan aduh argumen jadi lebih ke diskusinya itu yang lebih aduh argumen dan lain-lain tapi kita tuh emang senang gitu emang bukan karena ingin mengadu debat tapi emang mungkin kita cari informasinya emang melalui ini gitu dan ketika itu tidak ditakukan itu malah jadi resah gitu dan ketika tidak menemukan apa tidak melakukan kegiatan tersebut itu malah jadi aduh resah kok gini ya kok jadi gak ada informasi yang bisa ditangkep gitu jadinya tuh kadang jadi ujung-ujungnya tuh ya jadi merasa-resah gak enakan dan ketika misalkan dapat suatu momen yang kayak gitu tuh didorong dengan misalkan kayak ngelihat dia misalkan gerakan tangannya atau mengerutkan alis dan lain itu jadi pertimbangan itu apakah kita tuh harus ngomong gak ya jadi gitu jadi apa ya lebih ke cara menghilangkan keresahannya atau menanggulangi keresahannya itu gimana gitu ya itu aja sih iya iya resah dan gelisah resah lagu SMA iya jadi kesimpulan dari pertanyaan KDDN adalah KDDN interpersonalnya tinggi tetapi dalam menyampaikan kadang ada canggung gitu mungkin ya gak enakan gitu ya oh iya tapi komunikasi kakak bagus gak iya rendah juga sih jadi kakak harus banyak berlatih komunikasi mungkin ya supaya interpersonalnya terasa tinggi kemudian gini memang cara berkomunikasi orang itu kan bisa beda-beda ya ada juga yang orang berkomunikasi itu dengan data by data gitu jadi kalau dia bicara kalau saya gak punya data saya nunggu ada data gitu jadi mungkin karakter karakter atau cara berkomunikasi orang kadang-kadang ada yang hanya berdasarkan intuisi yang ngobrol atau ada juga yang berdasarkan data jadi menyampaikan jika datanya udah jelas gitu kayak kakak misalnya jadi jadi kakak butuh data dulu baru kakak sampaikan terus tadi suka resah nih kalau misalkan ngobrol tiba-tiba orang mengernyitkan dahi kayak eh ini bener gak ya gitu ya gak enakan kayak gerakan-gerakan kecil juga jadi jadi dipikirin itu jadinya gak kebar oh iya berarti berarti kakak lebih ke apa ya jadi segala kepikiran gitu walaupun gerakan-gerakan kecil yang mungkin tidak dia sadari gitu ya ya oh iya jadi bagaimana cara menghilangkan keresahannya jangan banyak dipikirin kak karena belum tentu itu tuh bener gitu jadi intranya tinggi bener gak intranya ya itu oh intranya rendah oh pantasan iya jadi sisi dirinya internya tinggi intranya rendah jadi ddn kalau dapet gestur yang tidak mengenakan kamu udah berperasangka intranya interpinking iya bukan inter inter tuh gak harus ngobrol ya orang inter tuh gak harus ngobrol itu salah itu komunikasi inter rendah ada gitu jadi kalau memperhatikan gestur orang wah den kalau misalnya cara ngelemahin den tinggal kita gesturnya di kerutin dikit aja udah nah itu harus-harus tau gitu orang bisa bisa menjatuhkan kita gara-gara itu gitu padahal hanya gara-gara gestur gitu kan dan dan usia sih sebetulnya kalau jaman kematangan 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 itu kak berarti yang inter kakak juga harus di asal lagi kak internya udah tinggi inter itu bukan ngomong ya intra inter itu bukan bukan ada yang internya tinggi gak bisa-bisa inggris ada gak disini ada saya nah itu kan jadi harus beda ranah komunikasi sama ranah inter tuh beda ada yang jago bahasa inggris tapi dia tidak tidak terlalu suka banyak guyub sama banyak orang gak apa-apa kayak orang thinking itu orang IT kayak gitu kalau banyak ngobrol gak akan ngerjain programnya memang ada profesi yang gak perlu inter tinggi gitu ya tapi duitnya gede ada juga ada juga yang apa tempat kerja ya luas untuk ngobrol tapi gak ada duitan itu tinggalin yang gitu-gitu gitu jadi kita fokusnya ke yang berbakat aja gitu ya jadi kita udah mulai apa mulai fokus ke apa yang bisa menghasilkan cuan gitu ya perhatikan waktu kita terbatas gitu gitu ya dan juga harus bisa membedakan mana yang orang yang mau ngedengerin aja tapi tanpa ngasih duit intinya gitu ya earn 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 tadi itu uang loh cuan loh gitu jadi ini pido hitun gak saya ngobrol sama dia atau pido sahen atau pahalan dan sebagainya itu batasi gitu iya bisa gila bisa menghilang dan menghilang iya jadi waktu kita gak kekuat iya karena kan kita gak tau hidup sampai kapan ya karya deden tuh bisa hebat banget tapi gara-gara lihat misalnya orang ngutek dikit ngerenggut dikit atau kayak males berdebat kamu jadi gak berkembang udah skip aja yang begitu sayang gitu yang ditanya sama Allah tuh bukan kelemahan kita ya bukan jadi gini ya inter-rendah bukan dosa yang dosa itu bisa jadi inter-tinggi tapi gak peka juga sama orang inter-rendah akhirnya jadi gak produktif gitu itu hati-hati juga tuh bakat terlalu tinggi juga ngegas terus gak meras labeling tuh hati-hati juga ya jadi harus seimbang oke luar biasa ya diskusi hari ini ya oke selamat bergabung Miss Ica Kak Esri alhamdulillah ini sudah bergabung oke semuanya jadi untuk bakat connectedness dan skill tadi ya interpersonal mudah-mudahan kita ada jadi ngebuka lagi nih kita bisa open kembali oh ternyata ya bakat kita ini terus bisa di stimulus dan menjadikan earn tadi ya sebagai kebutuhan dan cuan alhamdulillah oke Kakak satu lagi atau kita mau lanjut nih ke sesi berikutnya ya kalau tidak ada ya nampaknya sudah semua ya oke 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 kita masuk ke sesi berikutnya ya yaitu tentang 4DX ya sebelumnya terima kasih tadi Kak Ella dan Kak Umi yang telah ya yang telah menjelaskan tentang skill dan tentang bakat ya semoga semoga menjadi amal jariah dan kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oke Kakak kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu 4DX nah disini mungkin langsung aja ya saya silahkan kembali ke Kakak Umi ya untuk menjelaskan 4DX Kak Yaki ditutup dulu aja 4DX untuk kontribusi